Intro Tak abadi yang terluka hingga sekian lama Kau masih memunggu untuk diriku Kau ada di hatimu selalu ku yang tak pernah membutuhku Kau takkan semua saat kau bergantung Maafkan aku Terima kasih Oke ketemu lagi di Music Biz Present by Portal Music Malang Dan kali ini kita di support oleh Burger Hitam Buat episode yang kelima ini Lagu barusan tentunya masih pada tau dong Mungkin waktu itu masih pada SMP, SD Mungkin ada juga yang SMA Atau mungkin juga udah menikah Seperti tua sekarang Lagu yang tadi itu kalau mungkin ada yang lupa Dibawain sama Flanella Nah Flanella ini Kalau mungkin ada yang belum tau ya Itu adalah band Kebanggaan Malang Salah satu band kebanggaan Malang Salah satu band Malang yang berhasil menembus Mayor label Dan berita baiknya adalah Flanella sampai sekarang masih aktif Dan masih Dalam proses buat Bisa dibilang mengeluarkan album lah Langsung aja gak pake lama Kita langsung panggil Flanella Yuk Flanella Halo 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 Mas Halo Mas Halo Mas Halo Mas Silahkan Mas Buk Oke Gimana kabarnya Flanella? Baik 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 Lagi sebut apa nih sekarang Flanella? Buka kuasa Buka Oh Oh lagi buka kuasa Iya Iya Gimana Mas Dengar-dengar yang terakhir kita denger kabar terbaru Flanella comeback ya? Iya Kalau mengeluarkan album Boleh di cerita sedikit dulu Mas Dulu Flanella itu udah mengeluarkan berapa album Mas? Sebelumnya ada 3 album 3 album Apa aja Mas? Album pertama Tahun 2003 Bilangkau Bilangkau Album kedua Tahun 2005 2006 Itu Aku Bisa Tahun 2009 Tahun 2009 Itu Ada SA Terus ada Selamat tinggal kita bergama Selamat tinggal kita bergama Nah Itu tadi 3 album dari Flanella ya Karena kita udah denger bahwa Flanella ini akan comeback Mereka juga ada membawa albumnya juga disini Kita udah mendapatkannya kemarin Judulnya ini Surfresh atau Surfresh Mas? Surfresh Surfresh Nah Minggu ini bakal dirilis Dan bisa didapet kalian Mas ya? Ya Nah Bisa diceritain Mas Sampai akhirnya Flanella buat comeback kembali punya semangat Ayo kita bikin album Setelah sekarang emang gak bikin album Bisa diceritain Mas ya? Silahkan Mas Bandit mungkin gak tau siapa Betul Betul Nih Tantai Mas Tantai Mas Tantai Mas Tantai Mas Tantai Mas Ini sebenarnya Prosesnya panjang sekali ya album ini Gimana Mas Bandit ini Mas? Segini Segini Ini proses recordingnya Dua kali Dua kali? Ya yang pertama Tahun sekitar tahun 2011 barangkali Gak kepake Oh Terhapus Ya terus Yang kedua barusan Setahun kemarin Itu recording Materi yang direkam sama Cuman direkam ulang semua Iya Jadi ada perubahan aransemen Terus Single yang pertama dirilis kemarin itu Itu juga sebenarnya materi dari Album yang ketiga Cuman gak tau kenapa sama label Itu materi gak dipake Oh gitu Terus dimasukkan kembali dalam hal ini Mas? Ya Dan itu Mengalami perubahan aransemen itu selama Eh Kalau gak salah orang gue ada 5 kali Mas 5 kali Nah Tentunya temen-temen juga pengen tau semua ya Flanella yang dulu kita kenal Di era-era 2000 pertengahan Dengan flanella sekarang ini Apa sih masih membedakan Mas? Terus lebih tua Mas Oh lebih tua Gak keluar Ya tengok Mas Kalau tetep masalah manisnya ada sih Oh masalah manis Percaya kalau Mas Bandit Jiwanya muda Jiwanya muda Bubang tua Bubang tua Bener Mungkin ada yang membedakan Mas Dari pergantian personel Atau mungkin Secara manajemen Ada yang membedakan Kan dulu juga Flanella dipegang Nah label ya kita tau Dan sekarang Flanella bergerak di jalur Indy Nah Bisa diceritakan Mas Silahkan 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 Kalau perubahan Ya ini yang ngomong nih Personel baru Di album yang keempat ini Mas-mas ini Membeli kepercayaan kepada saya Untuk mengisi posisi pas Oh mengisi posisi pas Ya Terus juga berarti ikut di proses rekamannya kemarin Mas Ikut ya Oh Buat live juga sekarang Kemas Kalau boleh tau Mas yang namanya siapa Mas Kunyah Oh Mas Kunye Kunyah Itu juga Tadi udah secara personel cuman berganti satu aja Mas ya Nah Kalau secara manajemen gimana Mas Dari yang dulu dengan sekarang Ada gak yang membedakan Mungkin kalau yang dulu Manajemennya ikut yang Jakarta, Mayor, Mungkin sekarang Punya manajemen sendiri atau apa Kalau yang di label pasti Kita ikut manajemen di labelnya Kalau Indy kan Kita membentuk sendiri Membentuk sendiri Membentuk sendiri Ya dari teman-teman yang support kita Akhirnya Bersedia untuk Membantu Oh membantu Itu kan kemarin juga Di proses pengharapan video klip itu Mas ya kan Melibatkan banyak teman-teman musisi kemalang Termasuk itu juga berarti Mas ya Ya itu support Jadi tiga album sebelumnya itu Kita Mayor Label Ini album yang keempat ini kita Mandiri Indy Label Indy Label Asik Kita juga kemarin denger nih Katanya buat yang album Sur Fresh ini ya Yang buat Warga Malang Yang nanti membelinya dengan K3P Malang Bakal mendapat diskon Mas Nah itu Kenapa Mas? Apa yang dispesial kan dari Warga Malang Mas? Karena Flanella di support sama Warga Malang Jadi ini ceritanya Kita mau rekam Kita Tiba-tiba aku pingin Ayo kita rekaman lagi itu Karena memang support dari Dari teman-teman band Atau warga Malang Malang Atau Di luar Malang Di luar Jawa Timur Di luar Jawa Di luar Jawa Teman-teman sering di Vostosme itu Eh Mas kapan? Kapan? Kapan akhirnya Suatu saat kita Show Terlalu lama kita nggak main Kita main di Jogja Jogja itu awalnya Kita main Satu Jadi kita main Dari lagu pertama Sampai terakhir Alhamdulillah semuanya nih Oh semua Itu yang membuat kita Oh ternyata Mas ingat gitu ya? Ingat bahwa mereka sudah tua Oh sudah tua Jadi kan yang banget sudah tua Iya Karena kan memang lagu itu kan Terakhir kan tahun 2010 ya 2010 kan Jadi kan awalnya kan 2003 Pasti di jaman itu dia pernah dengerin Yang baru-baru juga Mungkin anak SMA Bisa Ya mungkin dari teman-teman Bisa dengerin Mungkin yang baru Kalau dilihat dari Responnya seperti itu ya Flanella tentunya juga Punya basis penggemar kan? Iya Nah Basis penggemar dari Flanella ini Kalau dilihat Dengan yang dulu Posisi dulu Waktu Flanella masih di bayar Dengan sekarang Itu masih Sama besarnya Atau mungkin Menjadi lebih kecil Atau mungkin sekarang jauh lebih besar mana? Kita itu mas Suangan suara gue Suangan suara gue Suangan suara gue Suangan suara gue Yoi Jadi kita kalau sekarang itu Merasa apa ya Lebih dekat sama fans Lebih dekat sama Yang penggemar-pengemar Itu kita lebih dekat Terus Kalau dilihat masih ada Tahap 8 Dekat sama mereka Tapi sekarang kita lebih Lebih bisa Mengkoordinir mereka Lebih bisa Kita Ngobrol curhat-curhatan Sama mereka Lebih Lebih tahu Progresnya mereka Seperti apa Pengennya mereka Seperti apa Kita lebih tahu Jadi kita lebih Personalnya lebih Oh personalnya lebih Karena dilabel kan Pasti sama manajemen Di Diminate Flanella suka Diminate sama dia Sehingga kita itu Kurang bisa Langsung Direct Karena pada saat itu juga Sosmed kan belum Se 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 In sekarang Sekarang Dulu Kirim-kiriman surat kan Dulu Kirim-kiriman surat Cuma Cuma ada Kendalapaasa aja Mas Kendalapaasa aja Gimana Kalau kita waktu Waktu terima email Dari anak Simbakwee Kita susah Waduh Tentunya ada Satu rasa Mana Lituarnya Lituarnya ada Bulgaria juga ada Nah Teman-teman malam juga Tentunya dulu tahu Markas dari Flanella Yang kita tahu Totem Studio Nah Apa sekarang Totem Studio ini Masih aktif Mas Jadi base gamenya Flanella Oh kita sudah pindah Sudah pindah Gimana sekarang Mas base gamenya Kalau boleh tahu Di rumah masing-masing Oh Masing-masing Lewat berjalanan waktu Sampai sekarang Sampai sekarang Ya Kita jalan sendiri Oh kita jalan sendiri Jadi Totem dulu saat Album 1, 2, 3 Oh berarti sekarang udah pas pindah Base gamen Iya Oh gitu Oke itu tadi sesi pertama Bareng Flanella Masih akan ada sesi selanjutnya Dan kita bakal mengupas lagi Lebih jauh masalah album Terbaru dari Flanella Surfresh Jangan kemana-mana Stay tuned Sub indo by broth3rmax Yo Baik lagi bersama Music Beast Di episode kelima ini Kita masih punya Flanella Flanella Yo Seperti janji kita tadi Di sesi pertama Udah dibahas dikit ya Masalah albumnya Flanella Combacknya Flanella Dan Di sesi kedua ini Kita bakal membahas lebih jauh Seputar album yang Surfresh ini Bagaimana produksinya Bagaimana Lain-lainnya Langsung aja kita bahas Dengan teman-teman Flanella ya Nah Bisa diceritain gak Mas tadi kan Udah disini dikit Masalah Rekamannya dulu dua kali Terus juga Mixingnya seperti apa Bisa lebih detail Mas Mungkin Rekamannya di London Mixingnya di Uganda Untuk gimana Silahkan Mas mau bawa untuk Untuk pengambilan bass di toko kan Pengambilan bass di toko Di toko apa di toko Di toko apa di toko Mas Proses pengambilan album Tiara Lulu Oh no 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 Kita Untuk take drumnya Untuk bass, gitar dan lain-lain Ada di Jakarta ya Jakarta? Di studio mana tempat Mas? Di Bintaro Di Royal Oh Royal Di studio Untuk proses musiknya Juga Di Jakarta juga Ada, tapi ada Di album ini Spesialnya ada dua lagu yang Untuk proses Mas Tring ya Mas? Mas Tring ada di Sage Audio Sage Audio Sage Audio U.S. U.S. Keren Mas Tringnya udah rekan bro Amur rekan Itu bisa di ceritain Mas Kenapa kok sampai akhirnya Flanella memberanikan diri Istilahnya Walaupun kita band indie Tapi Gapapalah kita mixing Mastering di luar negeri Apa Mas yang menjadi elah temen Ya karena temen aja Mas Oh Gapapa 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 Mas Tring Gapapa Kan kita Dapat referensi Dapat referensi Kan pin progress yang lebih baik Kita pengen tau Gimana sih mixing Ngerasain mixing Mastering ada di luar Walaupun kita gak kesana sih Cuma Cuma Hati kita Nah Itu kok kenapa Mas Yang dimastering di Amerika itu cuma buat lagu Mas Kenapa gak full album Ayo mastering di Amerika semua aja Soalnya lagunya Kalau misalnya dimastering disini Kayaknya Kita belum Belum merasain Puasnya disitu Terus rasanya kita nyari Kira-kira lagu yang seperti ini Kayaknya harusnya orang Orang yang luar yang lebih Lebih hatam Oh Harus digarap sama Londo gitu Iya Sama company Company Dan juga liriknya Bahasa sana juga Oh bahasa Inggris juga Ya ini Barat 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 Asikasikasikasikasikasikasik Ada dua lagi Yang berbahasa Yunani 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 Nah Seaspek Terus juga berarti Selama proses rekaman kemarin Ada gak Mas Kendalang maksudnya Setelah beberapa tahun gak rekaman Mungkin Aduh Rasanya Kayak ciku gitu Rekaman ditar lagi Rekaman ditar lagi Rekaman ditar lagi Atau mungkin Udah biasa kembali seperti dulu Kalau secara teknis Anak-anak Ya Karena memang Setiap hari Dan Aktifitas hidupnya Kan Bermusik Jadi Kalau teknis Kayaknya Ya Bisa diatasilah Cuman Kalau Ide mas Ide Oh ide Sempet ngalami Album Ini Pure Anak-anak yang berpikir Jadi Kalau dulu kan Ini ada yang ngatur Ini MD nya Ini MD nya Ini MD nya Anak-anak sendiri Jadi Ini pulang ini Anak-anak sendiri Kenapa kok Surfrash ya itu Karena memang Mungkin akan Secara sound Secara 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 Materi Akan jauh beda Dengan album Satu dua tiga Mungkin bukan jauh Gak jauh sih Mungkin masih Ini realnya lah Walaupun Ada yang Lebih Upbeat Yang kemarin Jadi pertanyaan teman-teman Waktu ada media Kumpul Flanella sekarang Kalau duluan kita Mengenal Flanella itu Banding lagu yang Melo Minyi Ada yang bilang Minyi juga Kenapa kok sekarang Flanella lebih suka Istilahnya bermain Upbeat Yang lebih cepet lah Dengan memasukkan Uncur-uncur modern Seperti Presentasi Serbice Itu apa Mas? Itu Termasuk dari Strategi Pemasaran Strategi Manajemen musik Dari mana juga Jadi kita Banyak Influence dari orang-orang Bule Kalau mau bikin musik Kalau mau bikin album Kita gak bisa Maksudnya dari kita juga Kita gak bisa Bikin sesuatu yang Seneng-senengnya Mau memaksakan Kemahunyaan kita Nah Pertama-tama Kita harus Mau gak mau Kita harus tahu Maunya publik Seperti apa Maunya pendengar Seperti apa Itu harus Berarti Sekarang Flanella juga Boleh dibilang Mengikuti zaman Gitu lah ya Gak pakem Sebenarnya dari dulu Mas Cuman kan Dulu kan Karena Kita di Manajemen Industri Oh iya iya Seperti Radolet pun Kalau misalnya dia Suruh nyanyi Nyanyi lagunya Lagunya sendiri Yang krip itu Udah males-malesan Oh Seperti Bius Nyanyi lagunya Ani Tendeh Udah males-malesan kan Sebenarnya dia bukan Disitu Yes 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 Menarik 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 Banyak kejutan ya Di album Sure Fresh ini Iya Masih ada kejutan Mas Oh Mungkin masih ada kejutan lain Mas Yang udah dipersiapkan Flanella di album ini Mas Mungkin boleh sedikit Dipocorkan ke temen-temen Bakal ada kejutan Apalagi mungkin Mas Ayy juga ikut bernyanyi Ata mungkin Bermain apa Jadi disini kita Pelan api Pelan api Pelan api Jadi di album ini Kita Yang Isi backing ini Kita ngambil Dari temen-temen Flanella Suka Jadi kita kumpulin Kita Kita rekaman Buat isi backing Beberapa lagu Hampir semua sih Hampir semua lagu Yang ada di album ini Kita Yang backingin Flanella Suka Kita ikut Sertakan Wah Asik banget Itu mungkin Berjalan mas ya Cara manajemennya Buat Ayolah semakin kita Berkat sama pengembar-pengembar kita Ya Karena pada saat dulu Eh Kita gak Gak bisa langsung Direct langsung Karena ikut Aturan label Karena sekarang Kita berjuang sendiri Jadi kita tahu Rasanya Gimana sih manage Di manajemen itu Isinya apa Kita harus begini Akhirnya kita Ya sendiri Harus jalan sendiri Jadi kita tahu Jalannya Oh seperti ini Terus disini Apu 4 ini Banyak singelongnya Jadi kita butuh banyak suara Banyak Oh banyak Banyak Nah yang jadi Banyak pertanyaan juga Buat teman-teman musisi di Malang Juga Warga umum di Malang Yang sering saya dengar Vanilla sekarang Lebih suka Mana sih Waktu masih Zaman di Nair label dulu Saya sekarang Berjalan independen Merasakan Lebih legaman Ya Mungkin Bila dimulai dari Saya enggak Ini Ada enak Dan gak enaknya Semuanya ada plus Dan minusnya Mungkin kalau di Nair label kan Ya mungkin Kalau teman-teman udah Pernah Kita kan Semuanya udah Ready Entah itu Kita gak Enggak mikir Untuk marketing Udah ready Siap semua Nah Bedanya cuma itu sih Oh Waktu Dan waktu Mas Oh Jadi waktu Kalau di Maril label kita enggak bisa Emuanya saya Enggak main Di Vanilla Ada jadwal Main Sinetron Susah Kalau Oh Iya Maksudnya kayaknya dulu Tersanjungnya Dua Tersanjungnya Dua Tersanjung Tersanjung Mas Monggo Mas Sama sebenernya Ada plus minusnya Gitu Kalau dulu sama Mayer label Tugas kita itu cuma Latihan main Sudah Bikin lagu baru Bikin Gimana album selanjutnya Kamu udah punya materi Untuk album selanjutnya Gitu Tapi kalau Sekarang Kayak begini Nyetak Sudi Kita nemuin orang sendiri Gitu Ngurus-ngurus sendiri Iya Kita nemuin vendornya sendiri Ini aja kita guntingin sendiri Oh Bener Keren kan Band Indi kan Semangat Indi bro Wuh Nah Band Indi Masuk-masuk Ini Ini kan lampu dukem Oh Keren ini Langsung kemas pendek Gimana mas Pendapatnya Enak kan di mayor label dulu Atau dengan sekarang ini Sama sebenernya Sama Sama semua Sama semua Sama semua Kalau di label itu Kita masih Kalau masalah musikalitas Kita Masih Ada batasan dari label Kalau Kalau Sekarang kayaknya kita Udah mulai Bergerak untuk Sukanya kita seperti apa Terus Dari segi arah sebenarnya Juga kita Udah banyak lagu-lagu yang Memang Mewakili perasaan Maksudnya Mewakili kesenangannya Anak-anak semua Oh Mas Kunyah Mogol Lebih suka dimana? Di mayor Atau di Indi? Sama 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 Tapi kalau Kalau saya Mas Ya Kalau di Indi itu Semua teman-teman ini itu Bisa meluapkan emosinya Maksudnya apa ya Inspirasinya itu Itu Jadi pendapatnya Saya menggitar gini Untuk kita bilang Ini kurang gini Jadi anak-anak bisa Sharing Dulu seperti itu Cuma Waktu kita rekaman Terus datang MD nya Ini kurang gini Jadi Berarti Lu kok dirupa jeramnya Lu Gitu Kalau ini kan Kita merasa ini sudah Oke Cepat ini berani Ini kurang Wist Berarti kalau bisa disimpulkan Flanella sekarang juga Puas gitu ya Bisa mengerjakan semuanya sendiri Iya Itu Ternyata album ini sukses Amin Amin Itu Lebih terasa Oh lebih terasa Kerja kerasnya Iya Iya Menarik Itu tadi Flanella Barusan Bahas semua Tentang SurFresh Dan jangan kemana-mana Masih ada sesetiga bersama Flanella Dan masih banyak Yang akan dibahas Oke Stay tuned Oke Baik lagi di sesi ketiga Di Music Beast Present by Portal Music Malang Masih bersama Flanella Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Silakan Flanella Buat langsung mempromokan abunya Oke Ini ada CD baru dari Flanella Udah jadi Teman-teman bisa Beli secara online Atau lewat Store-store yang udah kita tunjuk secara resmi Ini Hmm Jangan boleh baca kan Untuk store-nya Dimana aja Mungkin Mas Kitnet Ehm Untuk sementara Kita store-nya ada di Ehm Untuk Planline-nya ada di Web kita Di Flanella Startband.com Ehm Sama di Untuk Offline dan Online-nya juga ada di Circle Record Terus Untuk Titik-titik selanjutnya Akan kita Kasih tahu Di IG Sama Twitter Sama di Facebook Flanella Oke Mas Minggu ini bakal rilis Ya Terima kasih Buat semua yang udah nonton Barusan kita udah ngobrol banyak Dengan Flanella Terima kasih juga buat Burger Hitam Udah full support di episode kelima ini Bareng Flanella Dan sebelum kita mengakhiri acara ini Gak sah dong kalo kita gak nonton Flanella ini Sah 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 Gak jadi Gak jadi Tetep harus main Mau bauin lagu ini Sah Oke Langsung kita sambut Flanella Yuk Lagunya belum boleh Lagunya ada ya Ayo Ayo demi aku lah Ya Demi aku yang pernah ada di hatimu Pergi saja dengan kekasihmu yang baru Dan aku yang terluka oleh hatimu Mencoba mengolong hati Beriku sendiri Aku yakin bisa Aku bisa Tanpamu Terima kasih 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 Terima kasih